Yang pemirsa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi atau Dishanpan kembali melakukan kegiatan pangan murah dengan mengedepankan upaya untuk mengendalikan inflasi daerah Provinsi Jambi. Dengan mengedepankan upaya untuk mengendalikan inflasi daerah Provinsi Jambi yang bertepata dengan menyambut Hari Keberdekaan RI ke-79, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Dishanpan kembali melakukan kegiatan pangan murah. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ispit Wijaya, 3 Agustus 2024. Kegiatan ini fokus pada kegiatan pasar murah atau gerakan pangan murah yang bekerja sapa dengan distributor pangan yang ada di Provinsi Jambi. Antara lain ada yang dari Bulog, PT Bukasari, TDI atau Toko Dagi Indonesia, Distributor Telur Toko Sinta, Dinas Ketahanan Pangan Kota Jambi. Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian GPM yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk 2 bulan terakhir. Nanti dengan kegiatan yang sapa pada waktu dekat, pada Hari Keberdekaan, juga akan melakukan kegiatan GPM seperti saat ini. Hari ini adalah kegiatan kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan Fungsi Jambi, Kota Jambi, dan bersama dengan LPP-TPRI Stasiun Jambi. Pertempatan dengan hari ulang tahun ke-22 LPP-TPRI Stasiun Jambi dan juga pertempatan dengan Hari Keberdekaan RI yang ke-79, dan kami melakukan suatu momentum di mana sekarang ini kita sangat mendepankan bagaimana upaya kita untuk mengendalikan inflasi daerah Pungsi Jambi. Jadi untuk kegiatan ini fokus adalah namanya kegiatan pasar murah atau gerakan pangan murah. Nah, bekerjasama dengan distributor, distributor komuditi pangan yang ada di Pungsi Jambi, antara lain ada dari Bulog, kemudian ada juga dari Bid Ebo Gasari, dari apa namanya, Daging ya, TDI, kemudian Toko Daging Indonesia, kemudian ada dari Puskut Bertelur, Ramasinta, kemudian juga ada dari Dinas Ketahanan Pangan, Kota Jambi, dan distributor lainnya, Komiya Tunggal yang menggunakan minyak goreng. Nah, ini sekali lagi kegiatan ini merupakan puncak dari kegiatan rangkaian JPNM yang diraksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pungsi Jambi untuk 2 bulan terakhir ya. Jadi, insya Allah nanti dengan kegiatannya sama, dalam waktu dekat dari keberhari kemerdekaan, Daging Indonesia yang ke-79, kita akan menggunakan gelap JPNM seperti hal ini. Sementara itu, untuk komoditi sepuluh sepangan strategis, khususnya beras, capai merah, capai rawit, minyak goreng, gula pasir, tepung, telur, bawang merah, bawang putih, dan daging. Untuk saat ini masih cukup tersedia dan mudah didapat di pasar tradisional. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.